Ketika Anda memperlakukan sinarsistik sama seperti mereka memperlakukan Anda, mereka tidak akan melakukan refleksi dan perubahan perilaku. Mereka tidak mengatakan, mungkin saya harus mulai merubah perilaku saya. Tetapi sebaliknya, mereka akan melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Marah dan terkejut Saat Anda mencerminkan perilakunya kepada mereka, sinarsistik bereaksi dengan kaget dan marah. Karena mereka menghadapi fakta bahwa taktik mereka tidak lagi berfungsi. Itu adalah bukti kegagalan mereka, kegagalan fantasi dan delusi kemahakuasaan mereka. Mereka melihat Anda sebagai keset yang lemah dan naif, yang tidak memiliki suara sendiri, dan tidak apa-apa jika dimanfaatkan. Mereka terbiasa memanipulasi dan mengendalikan Anda, tetapi ketika mereka tidak dapat lagi melakukannya, mereka merasa tidak berdaya dan rentan. Hal ini mendorong mereka untuk mengambil alih kendali mereka melalui kemarahan, intimidasi, atau manipulasi. Si narsistik percaya bahwa mereka lebih unggul dari orang lain dan berharap diperlakukan demikian. Memperlakukan mereka sebagaimana mereka memperlakukan Anda secara langsung mengancam rasa harga diri dan superioritas semu mereka. Reaksi marah mereka dari pelecehan verbal hingga kekerasan fisik. Mereka akan menuduh Anda tidak tahu berterima kasih dan tidak sopan. 2. Meningkatkan kadar pelecehan mereka Ketika Anda menunjukkan kepada mereka cermin, mereka tidak menyukai apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyukai kenyataan bahwa mereka kasar dan jahat. Jadi mereka secara psikologis lari dari refleksi mereka melalui proyeksi dan pembenaran. Di benak mereka, Anda telah melakukan tindakan pemberontakan dan pencemaran nama baik, maka mereka melepaskan monster penghukum yang hidup di dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih dalam setiap aspek, lebih kasar, lebih manipulatif, lebih menghukum, lebih pendendam, lebih dramatis, dan lebih narsistik. Mereka mungkin menahan uang dan informasi yang mereka tahu itu penting untuk stabilitas Anda. Mereka mencoba memisahkan anak-anak dari Anda dan menciptakan masalah yang tidak perlu untuk terus membuat Anda kewalahan. Mereka menghancurkan kedamaian Anda, bahkan setelah perpisahan atau perceraian. Mereka menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mengasingkan Anda dari teman dan keluarga. Atau menyabotase karir dan reputasi Anda. Mereka menggunakan pesona mendapatkan kepercayaan orang lain untuk membuat mereka melawan Anda. Ketika perilaku mereka dicerminkan, kembali kepada mereka, mereka akan merasa terekspos dan rentan, dan dengan putus asa berusaha untuk mendapatkan kembali kendali mereka atas Anda. Tiga, membangkitkan kenangan tertentu. Mereka berusaha mengingatkan peristiwa dan pengalaman masa lalu yang syarat emosi untuk memanipulasi Anda agar merasa kasihan atau untuk membenarkan perilaku kasar mereka. Mereka mengungkit peristiwa masa lalu seperti bagaimana mereka berbagi ikatan dengan Anda, bagaimana Anda mengalami saat-saat indah dan penuh kasih bersama, dan bagaimana Anda mengalami perjuangan bersama untuk menyalakan kembali cinta Anda kepada mereka dan membangkitkan respons emosional yang positif dari Anda. Mereka mengklaim bahwa perilaku mereka adalah akibat dari Anda yang tidak peka, kasar, dan tidak peduli. Ini adalah contoh klasik dari defleksi dan proyeksi sinarsistik, karena Anda telah dikondisikan untuk percaya bahwa rasa sakit mereka lebih penting daripada rasa sakit Anda sendiri. Mereka tahu Anda akan merasa bersalah karena menyakiti atau membuat mereka tertekan. Bahkan jika itu adalah akibat langsung dari perilaku mereka, di mana seharusnya, menurut mereka, Anda bertanggung jawab atas reaksi kesejahteraan emosional mereka. 4. Berperan sebagai korban Mereka berperan menjadi korban untuk mengubah Anda menjadi penjahat. Mereka mengklaim bahwa merekalah yang telah disakiti atau dianiaya, meskipun merekalah yang memprakarsai konflik atau menyebabkan masalah. Mereka juga menggunakan bahasa yang menyiratkan bahwa Anda adalah agresor atau bahwa mereka tidak berdaya untuk mengubah situasi. Mereka membuat pencerminan Anda atas perilaku mereka untuk membuktikan betapa kasarnya Anda terhadap mereka. Dan Anda harus dihukum atas kejahatan yang tidak pernah Anda lakukan. Mereka mengasingkan dan mengisolasi Anda dari semua orang dengan menghadirkan satu snapshot dari keseluruhan rangkaian peristiwa, bukan konteks keseluruhan cerita. 5. Melabeli Anda Ini adalah usaha mereka lebih dalam untuk menjadi korban dan melabeli Anda gila. Mereka menyebut Anda si pembuat masalah untuk membalikan keadaan dan menjadikan setiap masalah dalam hubungan sebagai kesalahan Anda. Mereka bahkan mengklaim bahwa Anda gila dan menggunakan gangguan yang tidak terdiagnosis ini untuk cuci tangan dari tanggung jawab. Mereka mencoba untuk membuat Anda terlihat seperti orang tak punya tanggung jawab. Mereka tidak pernah mengambil langkah mundur untuk melihat kecermin dan merenungkan perbuatan mereka. Mereka hanya akan bereaksi lebih banyak dan berperilaku semakin buruk. Mereka menikmati Terima kasih.